Halo sahabat otomotif, dominasi pasaran MPV Indonesia, Mitsubishi Kuda Reborn tahun 2023. Lebih tangguh dan gagah, mobil-mobil yang pernah populer puluhan tahun lalu sepertinya kembali menggugah pasar otomotif. Salah satunya Mitsubishi Kuda Reborn 2023 yang hadir lebih gagah dengan performa yang tangguh ikut mendominasi MPV Indonesia. Mobil Mitsubishi Kuda yang sempat lama vakum ini, kini menghadirkan varian Reborn yang mempunyai tenaga dan performa jauh lebih unggul. Tampilannya juga diklaim lebih gagah daripada generasi lamanya yang telah ketinggalan zaman. Terbukti, kehadiran Mitsubishi Kuda Reborn tahun 2023 saat ini ikut mendominasi pasaran MPV di tanah air. Mitsubishi Kuda Reborn tahun 2023 menggunakan bahasa desain Dynamic Shield serupa spander. Tampilan depannya didesain sangar, sehingga terlihat lebih gagah dan terkesan agresif. Tata letak lampu dari Mitsubishi Kuda Reborn tahun 2023 juga didesain lebih tegak dengan kesan tegas serupa Mitsubishi Outlander. Sementara bagian sampingnya, Mitsubishi Kuda Reborn tahun 2023 terlihat minimalis tanpa buratan ataupun lekukan bodi ekstrim, sehingga benar-benar menyesuaikan termain 2K bergaya crossover melalui bubuhan over fender tipis. Pilara dan sinya pada bagian atas dibuat hitam secara keseluruhan, serta ditampilkan dengan black coat yang membuat atapnya seakan-akan mengambang alias floating yang mirip Outlander terbaru. Mitsubishi Kuda Reborn 2023 ini diketahui mengambil sasis dari Mitsubishi Singer sebagai penerus terbaru Mitsubishi Kuda di Cina. Segi performanya juga tidak kalah dengan jenis MPV pesannya seperti Isuzu Panther Reborn 2023 ataupun Kijang Innova Xenix. Performa yang dihasilkan oleh Mitsubishi Kuda Reborn tahun 2023 diklaim hampir setara dengan Isuzu Panther Reborn tahun 2023. Dengan mengusung mesin diesel yang lebih bertenaga dan tangguh menjadikannya semakin kencang untuk varian Reborn ini. Hal ini juga sebanding dengan performa Isuzu Panther Reborn tahun 2023 yang diluncurkan melalui 3 tipi yakni Isuzu Panther Reborn All East, Isuzu Panther Reborn Alvy, dan Isuzu Panther Reborn Alvy Supreme. Berbicara masalah spesifikasi, rinciannya masih menunggu secara resmi dari pihak Mitsubishi Kuda Reborn. Namun yang pasti, Mitsubishi Kuda Reborn tahun 2023 yang akan hadir ini lebih gagah dan performanya lebih tangguh dan menjadi MPV yang mendominasi di Indonesia. Demikian sedikit ulasan tentang mobil Mitsubishi Kuda Reborn tahun 2023. Semoga menambah wawasan dan informasi seputar otomotif.